Sejumlah wilayah di Ukraina Timur cukup terdampak akibat serangan rudal militer Rusia, salah satunya di kota Kharkiv. Banyak keluarga yang terdampak selama invasi dan bertahan di tengah masa perpanjangan berlangsung atau peperangan berlangsung. Seperti apa kondisi kota Kharkiv saat ini? Berikut liputan jurnalis Levi Wardana dan Iqbal Kimawan untuk Anda. Invasi Rusia ke Ukraina kini hampir memasuki masa satu tahun, di mana hampir sebagian wilayah Ukraina bagian timur dan juga selatan turut menjadi dampak akibat invasi tersebut. Salah satu yang cukup parah yakni terjadi di wilayah Ukraina bagian timur adalah kota Kharkiv. Saya dan juga rekan Iqbal Kimawan turut mendatangi sebuah universitas yang hancur sebagian gedungnya akibat serangan roket ataupun rudal milik militer Rusia, yang di mana akibat kejadian tersebut pun kegiatan belajar mengajar di kampus tersebut dilakukan secara online. Dan kami pun juga mendatangi sebuah sekolahan yang juga terdampak selama invasi. Di sekolahan tersebut memiliki banker yang cukup dalam agar seluruh murid-murid dapat berlindung selama sirine alarm peringatan tentang serangan udara Rusia terjadi. Dan parahnya, mereka juga harus terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam banker. Dan mereka juga harus berlindung di dalam banker dan tidur di dalam banker selama sirine tersebut pun belum bisa diakhiri. Di tengah masa invasi seperti ini, banyak pihak yang melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat di seluruh Ukraina. Kami pun juga mendatangi sebuah organisasi yang di mana organisasi tersebut mengumpulkan makanan, pakaian, obat-obatan, hingga keperluan anak-anak untuk dapat bertahan hidup selama masa peperangan. Dan uniknya, seluruh pasokan bantuan tersebut pun disimpan di dalam banker, agar jika sewaktu-waktu gedung organisasi tersebut pun hancur terkena serangan roket ataupun rudal milik Rusia, pasokan bantuan tersebut bisa tetap dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Ukraina. Sedikitnya 600 orang tewas di kota Karkiv akibat invasi, dan 1.200 orang lainnya luka-luka. Dan masyarakat harus tetap bertahan di tengah musim dingin ini, karena sejumlah infrastruktur listrik rusak akibat serangan roket ataupun rudal milik militer Rusia. Kita semua pun berharap, dan seluruh masyarakat di wilayah Ukraina berharap, agar peperangan segera diakhiri, karena mereka sangat memiliki harapan tentang adanya perdamaian, khususnya di seluruh wilayah Ukraina yang masih terjadi peperangan yang cukup tinggi. Dari kota Karkiv, Ukraina, Levi Wardana, Iqbal Himawan, Metro TV.